Intro Shalom sahabat JKB Senang dapat menjumpai saudara dalam acara wasiat kekal Berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita Saya pendeta guratan pementasing Prago Laisa Biasa dipanggil pendeta osa Dari GKI Gejayan Yogyakarta Renungan kita hari ini 25 Juni 2024 berjudul Jangan takut bela teman Didasarkan pada 1 Samuel 19 ayat 1-7 Mari kita berdoa Tuhan kami mohon supaya engkau menyertai kami Ketika kami membaca merungkan firmanmu Sehingga firman ini menjadi firman yang hidup Yang berkuasa atas kami Memampukan kami di dalam tuntunan rohmu Untuk hidup benar, hidup baik, hidup menyenangkan hati Tuhan Berkuasalah atas kami Tuhan Dan tuntun kami dalam Kristus Kasih sayang sang Bapak dan penyertaan roh kudus kami berdoa Dan memohon, amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita hari ini Firman Tuhan dari 1 Samuel 19 ayat yang keempat Dengarkanlah firman Tuhan Lalu Yonatan mengatakan yang baik Tentang Daud kepada Saul Salah satu indikasi teman sejati adalah ketika ia hadir Di dalam keadaan yang sulit Kita bisa berfoto, bergembira, menghabiskan waktu dengan banyak orang yang menandakan kita punya banyak teman Namun teman yang baik hanyalah dia yang ada ketika kita susah dan membutuhkan pertolongan Bacaan kita hari ini menceritakan tentang kualitas seorang teman baik Diceritakan tentang Daud yang berada dalam ancaman maut Karena Saul yang tidak berhenti ingin membunuhnya Kebencian Saul tak terbendung sehingga segala upaya dilakukannya untuk menghabisi nyawa Daud Yonatan anak Saul rupanya bersahabat dengan Daud Ia berupaya membela Daud di depan Saul Ia berbicara tentang kebaikan Daud Ia memohon supaya Saul tidak membunuh Daud Upaya Yonatan ingin mengingatkan Saul bahwa Daud pernah berjasa dalam kehidupan Israel Dalam kehidupan pribadi Saul juga Daud pernah berhasil mengalahkan Goliat, orang terkuat dari Filistin Sehingga Israel terselamatkan Daud juga pernah memainkan kecapi menenangkan hati Saul yang saat itu sedang gundah diganggu oleh roh jahat Sebagai teman baik Yonatan berani menolong sahabatnya yang dimusuhi Hendak dibunuh oleh ayahnya sendiri Yonatan tak takut membela teman karena ia tahu temannya tidak bersalah Ia tahu kebenaran yang sejati Dan ia merasa bahwa temannya ini tidak pantas untuk dibunuh Inilah kriteria seorang sahabat sejati Seorang teman baik yang ada ketika seseorang sedang susah dan membutuhkan pertolongan Yesus sendiri pernah berkata dalam Injil Yohanes Aku adalah sahabatmu Tidak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang sahabat Yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya Di tengah dunia yang penuh persaingan Banyak orang tentu membutuhkan sahabat Membutuhkan teman baik Yang bisa menolong Rela untuk mengorbankan sesuatu Waktu Tenaga Mungkin nasihat dan lain sebagainya Pertanyaannya Sudahkah kita menjadi teman baik Menjadi sahabat bagi orang-orang yang membutuhkan Sudahkah kita menghidupi kasih persahabatan Seperti yang Yesus tunjukkan Sikap sahabat yang mau menolong sesamanya Tidak harus selalu dalam bentuk materi Salah satu bentuk pertolongan yang juga dibutuhkan adalah Kehadiran diri kita Saat susah Saat orang berduka Saat orang sedih Lalu juga berani memberi apa yang kita miliki Mungkin semangat Mungkin nasihat Mungkin tenaga Mungkin bantuan tertentu Ataupun Seperti kisah Yonatan dan Daud tadi Keberanian mengatakan yang benar Saat dibutuhkan Sehingga orang yang terhimpit Membutuhkan pertolongan Hendak Diancam marah bahaya Karena Situasi yang tidak benar Dapat tertolong karena kehadiran kita Mari menjadi teman baik Menjadi teman yang berkualitas Menjadi sahabat bagi dunia yang membutuhkan kasih Tuhan Menjadi teman yang berani menyampaikan kebenaran Untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya Mari kita berdoa Tuhan kami sungguh bersyukur Atas firmanmu hari ini Yang menceritakan tentang kualitas seorang teman baik Seorang sahabat Biarlah ya Tuhan kami dapat menjadi sahabat teman baik Bagi dunia yang membutuhkan kasih Tuhan ini Dunia yang membutuhkan kebenaran Saat orang lain bungkam Dan ingin mengamankan diri sendiri Dunia yang membutuhkan perhatian Cinta kasih Ketika banyak orang mengabaikan Dan tidak dapat mencintai Karena keegoisan dan individualisme Berkati kami agar menjadi sesama bagi orang lain Dengan kualitas seorang teman baik dan sahabat Inilah ya Tuhan Doa dan permohonan kami Doa yang jauh daripada sempurna ini Kami haturkan di dalam Kristus Sang Bapak dan Roh Kudus Amin Demikian renungan kita hari ini Jangan lupa subscribe Like dan bagikan kepada yang lain Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya